Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tonton video tersebut. Front Timur pada Perang Dunia II adalah medan perang yang mencakup konflik di Eropa Tengah dan di Eropa Timur. Beberapa sumber menyertakan pula Perang Jerman Polandia pada tahun 1939 dalam medan perang dunia II ini. Namun artikel ini memusatkan perhatian pada konflik jauh lebih besar yang berlangsung antara 1941 hingga Mei 1945 yang melibatkan Jerman Nazi dan Uni Soviet. Konflik ini menyebabkan bangkitnya Uni Soviet sebagai negara daya militer dan industri, penduduk Eropa Timur oleh Soviet serta pembagian Jerman. Dalam catatan sejarah Rusia, konflik ini disebut dengan Perang Patriotik Raya atau The Grand Patriotic War. Nama yang mengacu Perang Patriotik Kaisaran Rusia dan Poland di tanah Rusia tahun 1918-1912, istilah Perang Patriotik Besar ini muncul di harian Soviet. Pravda sehari setelah Jerman Nazi menginvasi Uni Soviet dalam sebuah artikel berjudul Perang Patriotik Besar Rakyat Soviet, istilah perang melawan agresi digunakan Uni Soviet sebelum Amerika Serikat dan Jepang terlibat. Perang Rusia-Finlandia, perang kelanjutan yang dapat dianggap sebagai gugus dari Front Timur. Beberapa pakar konflik ini menggunakan istilah Perang Rusia-Jerman atau Russian-Jerman War, sementara yang lain menggunakan istilah Soviet-Jerman. War Perang Patriotik Besar dimulai pada tanggal 22 Juni 1941 ketika Jerman menyerang wilayah Polandia yang duduk oleh Soviet dan berakhir 8 Mei 1945 ketika angkatan bersenjata Jerman menyerah tanpa syarat setelah pengemburan Berlin atau dalam bahasa Inggris disebut adalah The Battle of Berlin. Jerman mampu meminta bantuan tenaga dari beberapa negara poros termasuk Rumania, Hungaria, Bulgaria dan Slovakia dan Itali untuk menolong mereka di front dan wilayah-wilayah yang mereka duduki. Mereka mendapatkan bantuan dari sejarah partisan anti-komunis di Ukraina dan Estonia. Finlandia yang anti-Soviet saat itu baru saja berperang dengan Unisoviet dan juga berada di pihak Jerman. Selain itu terdapat divisi Spanyol yang dikirim oleh kata-kata Spanyol yaitu Francisco-Franco agar terhubungnya dengan negara-negara poros termasuk. Unisoviet mendapatkan bantuan dari kompartisan dan di banyak negara Eropa Timur khususnya negara Polandia dan Yugoslavia. Dan laporan dia pertama dan tentara Polandia kedua yaitu diselesaikan dan dilatih oleh Unisoviet berjuang bersama teman-tentara merah di front. Unisoviet berjuang bersama. Dan sisanya dijadikan budak. Setelah pembersihan alias The Perch besar-besaran pada tahun 1930-an, Hitler menganggap Soviet secara militer remah dan mulai diduki. Ia menyatakan, kami hanya urus menendang pintu dan seluruh struktur yang rapuh akan runtuh. Pertanyaan Hitler Akibat pertempuran Kurs dan kondisi militer Jerman yang melemah, Hitler dan propagandasi menyatakan orang tersebut sebagai pertahanan dan peradaban oleh Jerman penghancuran oleh gerombolan kaum Bolshevik menyebar ke Eropa. Kebijakan-kebijakan dan sikap ideologi Stalin pun agresif. Saat perhatian dunia teralih dengan Front Barat yang menduduk tiga negara Baltik tahun 1940. Partisipasi aktif Stalin dalam pembagian Polandia dan Poland pada tahun 1939 pun tidak dapat diremehkan. Sekarang, kita mulai dengan pembahasan aktar belakang. Dibandingkan dengan medan perang lainnya dalam perang dunia kedua, Front Timur jauh lebih besar dan berdarah serta mengibatkan 25 juta dan 30 juta orang tewas. Di Front Timur, terjadi lebih banyak pertempuran darah daripada semua Front di padat perang dunia kedua. Karena premis ideologi yang dalam perang, pertempuran Front Timur mengakibatkan kehanjuran besar. Bagi anggota Nazi garis keras di Berlin, perang melawan Uni Soviet merupakan perjuangan melawan komunisme dan ras Arya dan melawan ras Slavia yang lebih rendah. Dari awal konflik, Hitler menganggap sebagai perang pembinasaan. Di samping konflik ideologi, pola pikir Hitler dan Stalin mengibatkan peningkatan teror dan pembunuhan. Hitler bertujuan untuk memperbudak ras Slavia dan membinasakan populasi Yahudi di Eropa Timur. Stalin pun setali tiga uang dengan Hitler dalam hal memandang rendah nyawa manusia untuk meraih kemenangan. Ini termasuk untuk meneror rakyat mereka sendiri dan juga deportasi masal seluruh penduduk. Faktor-doktor ini mengakibatkan kebrutalan kepada tentara-tara rakyat sipil dan yang tidak disamakan dengan pembunuhan. Perang ini mengakibatkan kerugian besar dan penderitaan di antara warga sipil dan negara-gara terlibat. Di belakang galis depan, kekejaman terhadap warga sipil di wilayah-wilayah didik di Jerman sudah biasa terjadi, termasuk holokost terhadap orang-orang Yahudi. 20 juta warga sipil terbunuh atau meninggal karena penyakit. Kelaperan dan siksaan setelah perang Penduduk Jerman di Polsia Timur dan Slavia dipindahkan sebelah barat dari garis ordinasi. Lalu setelah pembahasan latar belakang dibandingkan dengan medan perang yang lain, sekarang akan saya sebutkan latar-latar sebelum mereka perang. Fakta Molotov-Ribbentrop pada Agustus 1939 membentuk perjanjian non-anggrisi antara Jerman, Nancy dan Uni Soviet dan sebuah protokol rahasia menggambarkan bagaimana Finlandia, Estonia, Latvia, dan Lithuania, Polandia, dan Indonesia akan dibagi-bagi di antara mereka. Dalam perang September di Polandia pada tahun 1939, kedua negara itu menyerang dan membagi Polandia. Dan pada Juni tahun 1940, Uni Soviet yang mengancam untuk menenggunakan kekerasan apabila tuntunan yang tidak dipenuhi, memenangkan peran diplomatik dengan Romania dan tiga negara Baltik yang dijual yang saya sebutkan, termasuk Latvia, Estonia, dan Lithuania, dan mengizinkan untuk secara damai menduduki Estonia dan Latvia dan Lithuania secara de facto dan mengembalikan wilayah-wilayah Ukraina, Belarusia, Moldova di utara, dan timur laut di Rumania, Ukovina utara, dan Besarabi. Pembagian Polandia untuk pertama kali memberikan Jerman-Uni Soviet sebuah kebatasan yang bersama. Selama hampir dua tahun pembatasan ini, tenang, sementara Jerman menaklukkan Denmark dan Norwegia, Perancis, dan beberapa negara daerah-daerah Balkan, atau disebut dengan Eropa Utara. Adolf Hitler telah lama ingin melanggar fakta dengan Uni Soviet itu melakukan infansi. Dalam main camp, ia mengajukan argumen tentang perlunya mendapatkan wilayah baru untuk memukiman Jerman di Eropa Timur. Ia membayangkan penempatan orang-orang Jerman sebagai ras yang unggul di Rusia Barat, Sementara pengusian sebagian besar orang usia ke Siberia menggunakan sisanya sebagai tenaga budak atau sebagai tenaga negara boneka. Setelah pembersihan pada tahun 1930-an, ia melihat di Soviet lemas secara militer dan sudah matang untuk diserang. Kita hanya perlu menenang pintu dan seluruh struktur yang busuk itu akan rutuh. Jawab Hitler Joseph Stalin khawatir akan perang dengan Jerman, karenanya tidak melakukan apapun yang dapat memprovokasi Hitler. Meskipun Jerman telah mengerahkan sejumlah besar pasukan Polandia Timur dan membuatnya penerbangan-penerbangan pengintai yang gelap di perbatasan, Stalin mengabaikan peringatan-peringatan dari intelijen sendiri maupun pihak asing. Selain itu, pada malam penyerbuan sendiri pasukan-pasukan Jerman Soviet mendapatkan pengarahan yang didatangnya oleh Marshal Semyon Timoshenko dan General Georgi Zhukov yang memerintahkan sesuai dengan perintah Stalin. Jangan membalas provokasi apapun dan jangan mengambil tindakan apapun tanpa perintah yang spesifik. Karena itu, invasi Jerman pada umumnya mengejutkan militer demi Minas Soviet. Sekarang, saya akan membahas mengenai operasi-operasi yang terlibat pada era Perang Front Timur, terutama pada penyerangan musim panas tahun 1941, atau tepatnya 22 Juni 1941, atau disebut dengan Operasi Barbarossa. 4 juta pasukan Jerman, Itali, Rumania, dan Polos lainnya menyerbu keperbatasan dan masuk Uni Soviet. Selama sebulan, penyerangan di tiga arah ini sama sekali tidak dapat dihentikan. Sementara tentara-tara Panzer mengepung ratusan ribu pasukan Soviet dan kandungan Tungusar yang kemudian dikurangi sementara divisi-divisi infantry yang lebih lambat bergerak menghentikan sementara pasukan-pasukan Panzer terus maju menyerang. Tujuan gugus pasukan utara adalah Salingrad melalui negara-negara Baltik. Gugus yang terdiri dari pasukan ke-16 dan ke-18 kelompok Panzer ke-4. Formasi ini menerobos masuk ke Lithuania, Latvia, Estonia, dan kota-kota milik Rusia termasuk Piskop dan Novogrut. Gugus pasukan tengah terdiri atas dua kelompok Panzer II dan III yang bergolir ke timur dari kedua sisi Bras Stiftos dan bertemu depan Minsk dan sekarang termasuk bagian dari ibu kota Belarusia. Diikuti oleh pasukan ke-2, ke-4, dan ke-9. Gabungan kekuatan Panzer mencapai sungai Berezina dalam 6 hari saja. 650 km dari garis awal mereka, tujuan berikutnya adalah menyemberangi sungai Dinever yang dicapai pada 11 Juli setelah itu. Target berikutnya mereka adalah Smolensk yang jatuh pada tanggal 16 Juli, tapi pertempuran di WL Smolensk yang menghali kemajuan Jerman hingga pertengahan September dan secara efektif mengganggu Blitzkrieg. Gugus pasukan selatan dengan kelompok Panzer I dan VI, XI, dan tentara ke-17 ditugasi maju melalui Galicia dan masuk ke Ukraine. Namun kemajuan mereka agak lambat karena hanya satu koridor yang menuju Kiev yang berhasil diamankan pada pertengahan Juli. Tentara ke-11 dibantu dengan dua satuan tentara Rumania berperang masuk melalui Besarabia menuju Odessa. Kelompok Panzer I berbalik dari Kiev untuk mana waktu, maju-masuk ke lingkungan Dinever. Ketika bergabung dengan unsur-unsur selatan dari gugus pasukan selatan di Uman, kelompok itu menangkap 100 ribu tawanan perang Soviet di sebuah kantong yang besar. Sementara tentara merah yang mengundurkan diri ke belakang Sungai Miniper dan Ivina, hierarki Soviet mengalihkan perhatiannya pada upaya memindahkan sebanyak mungkin industri berat wilayah itu. Membongkar dan mengepaknya ke dalam kereta-kereta barang jatuh dari Galisprong. Membangun kembali daerah-daerah jauh di pedalaman belakang di Ural dan Asia Tengah. Kebanyakan warga sipil tidak dapat dievakuasi bersama-sama dengan perlengkapan itu dan ditinggalkan dengan belas kasihan pasukan-pasukan penyerbu. Dan direbutnya small legs dan majunya gugus pasukan tengah dan utara ke sungai Luga. Kedua gugus pasukan itu telah mencapai tujuan besar bersama mereka, pertama mereka, menyeblang dan mempertahankan di Matan Darat dan Divina dan Diniper, jalur ke Moskow, yang kini hanya 400 km jauhnya, kini terbuka lebar. Jenderal-jenderal Jerman berdebat tentang gerakan maju yang segera menuju ke Moskow, namun Hitler membantahnya secara mentah-mentah sambil menyebutkan pentingnya gandum Ukraina dan industri berat bila berada di tangan Jerman. Belum lagi, berkumpulnya pasukan-pasukan cadangan Soviet di wilayah Gomel dan barisan selatan gugus pasukan tengah dan gugus pasukan selatan yang terjebak di selatan. Perintah dikeluarkan oleh kelompok panzer kedua untuk berbelok ke selatan dan maju menuju Kiev. Halnya berlangsung sepanjang bulan Agustus dan masuk ke bulan September. Namun ketika kelompok panzer kedua bergabung dengan kelompok panzer pertama di Wovicza pada September 5, 6.665.000 Soviet ditangkap dan Kiev jatuh pada tanggal 19 September 1941. Lalu disambut lagi dengan Moskow dan Rostov pada musim bubur tahun 1941 atau disebut dengan operasi typhoon dan pertempuran Rostov, The Battle of Rostov dalam bahasa Inggris. Kini Hitler memutuskan untuk melanjutkan perti penyerbuannya ke Moskow menggantikan nama kelompok panzer menjadi pasukan panzer dalam penyerbuan ini. Untuk operasi typhoon direncanakan akan dimulai pada 30 September. Tentara panzer kedua segera dikirim berlintasi jalan-jalan beraspal dari Orel direbut 7 Oktober ke Sungai Oka di Plaskoye. Sementara tentara panzer keempat yang dipindahkan gugus pasukan ke utara ke tengah dan pasukan panzer ketiga mengepung pasukan-pasukan Soviet dalam dua kantong besar di Fiasma dan Brias. Gugus pasukan utara memposisikan dirinya di front Leningrad dan berusaha memotong jalur kereta api di Tikfin di sebelah timur. Dengan demikian dimulailah pengepungan Leningrad selama 900 hari di sebelah utara lingkaran artik. Satu pasukan Jerman-Finnandia berangkat menuju Murmas namun tidak dapat maju lebih jauh daripada Sungai Litsa dan di sana mereka tinggal. Gugus pasukan selatan mendorong ke bawah dari Sungai Diniper ke pantai Laut Azov. Juga bergerak maju melalui Karkov, Kurs, dan Stalino. Ketentara ke-11 bergerak dari Crimea yang sekarang punya Rusia-Federasi Rusia dan mengasai seluruh jazirah itu pada musim bugur kecuali Sevastopol yang bertahan hingga 3 Juli 1942. Dan pada tanggal 21 November tentara-tentara Jerman merebut Rostov setelah peperangan pertempuran di Rostov. Jadi pokoknya tentara merah kalah sama Jerman dan Jerman mengambil wilayah Rostov. Pintu gerbang masuk ke Kaukasus namun garis depan Jerman terlalu jauh masuk dan pasukan-pasukan pertahanan Soviet menyerang balik ujung tombak tentara panther pertama dari utara. Memaksa mereka menarik mundur dari kota dari sebelah Sungai Nius. Penarikan mundur pertama Jerman signifikan dalam perang ini. Kita persis ketika operasi Typhon berlangsung, cowok-cowok Rusia menyerang. Selama paruan 2 Oktober, hujan turun dengan deras. Mengubah jalannya hanya sedikit di sana menjadi lumpur yang tak habis-habisnya yang melangkap kendaraan Jerman. Kuda-kuda dan manusianya juga. Dengan jarak 160 km lagi yang masih harus ditempuh di Moskow, keadaannya lebih buruk masih akan terjadi ketika temperatur unblock dan salju mulai turun. Kendaraan-kendaraan yang dapat bergerak lagi tetapi manusia tidak. Karena membeku tanpa pakaian musim dingin. Para pemimpin Jerman mengharapkan perang akan selesai dalam beberapa bulan saja. Tidak melangkapi tentara mereka untuk pentemuan musim dingin. Pada sebuah serangan terakhir, pada 15 November, pasukan-pasukan Jerman mencoba pengepung Moskow. Pada 27 November, pasukan Panzer IV dalam jarak 30 km ke Kremlin. Ketika pasukan Jerman mencapai pemberhentian, tram terakhir yang jalur ke Moskow di Kimsky. Sementara pasukan Panzer II, meskipun berusaha keras, tidak dapat merubut tulang. Kota terakhir Rusia yang berdiri di jalan melayu ibu kota pertengahan hebat menandai perbedaan pendapat antara Hitler. Yang memaksa bahwa penyerbuan Moskow tidak dapat dihentikan. Dan jenderal-jenderalnya, yang pasukan-pasukannya sudah lama sekali kepayahan di dalam cuaca dingin yang mematikan. Sementara Hitler mulai memecati komandan-komandan yang menantangnya. Pada saat itulah pasukan musim Soviet untuk pertama kali memukul balik. Dan serangan musim dingin tahun 1941, atau disebut Battle of the Moskow, atau petempuran dan petempuran Kharkov ke-2. Pada musim gugur, Zhukov memindahkan pasukan-pasukan Soviet yang masih segar dan perlengkapannya cukup di Siberia Timur. Siberia dan Timur jauh ke Moskow. Pasukan musim ini telah ditempatkan di sana untuk menantikan perang serangan Jepang. Tetapi intelijen menunjukkan bahwa pasukan-pasukan Jepang telah mengutuskan untuk sebaliknya menyerang Asia Tenggara dan Pasifik. Dan pada 5 Desember 1941, pasukan-pasukan tambahan ini menyerang garis-garis Jerman di sekitaran Moskow. Yang didukung oleh Teng T-34, yang baru dan pelucur loket Katjusa, atau BM-13. Pasukan-pasukan Soviet yang baru telah siap untuk perang sindingin, dan mereka termasuk juga sejumlah batalion ski. Pasukan-pasukan Jerman yang kepayahan dan kedinginan di kalahkan dan pukul mundur hingga 100-250 km pada 7 Januari pada tahun 1942. Serangan lebih lanjut Soviet dilanjarkan pada akhir Januari dengan memusatkan perhatian dan persimbangan antara gugus pasukan Utara, Tengah, Danau, Siligar, dan Rizev. Dan menciptakan sebuah celah antara dua kelompok pasukan Jerman. Bersamaan dengan gerakan yang maju dari Kaluga ke Barat, daya Moskow, hal ini dimasukkan bahwa kedua serangan itu bertemu di Smolest. Tetapi pasukan-pasukan Jerman berkumpul dan berhasil mengisahkan keduanya, dan mempertahankan suatu keunggulan di Rizev di suatu penerjunan pasukan payung Soviet di Dorogobus, yang dikuasai Jerman. Khususnya yang gagal total, dan para pasukan payung dan berhasil bertahan harus melalihkan diri ke daerah-daerah yang dikuasai oleh para partisan yang mulai membongkak di belakang garis Jerman. Di utara, pasukan-pasukan Soviet mengumpul sebuah bos pasukan Jerman di Demias dan bertahan sebagai pasukan udara selama empat bulan, dan menempatkan diri di depan kolm Felis dan Felikeluki. Di selatan Tentara Merah menyerang ke seberang sungai Donetsk di Izium, dan mendorong masuk 100 km. Tujuannya adalah menjepit gugus pasukan selatan ke Laut Azov, tetapi musim dingin mulai menyurut. Pasukan Jerman sanggup melakukan serangan balasan dan memotong pasukan Soviet yang terlalu menyebar di pertemuan Kharkov yang kedua. Dan di Perang Front Timur ini terjadi banyak pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan ini, dan juga tokoh dan pemimpin dalam pertempuran ini. Dan misalnya di Blok Poros terdapat Nazi Jerman, yang pemimpin panglima pertamanya adalah Aldo Fidler, dan kedua Walton von Brostix, yang ketiga Feder von Buch, Yang keempat Franz Halder, kelima Gunter von Klub, yang keenam yang paling terkenal itu adalah Erich von Manstein, dan yang ketujuh itu adalah salah satu perancang arsitek pembikin Blitzkrieg, yaitu adalah Hans Guderian, lalu ada Ritter von Lieb, Gerard von Rustet, Federisch Volus, Federisch Paulus, Edward von Klase, lalu di Blok Poros juga ada Romannya yang sebagai bala bantuan, termasuk sebagai Ian Antonescu, Pedro Demetrescu, dan Itali, itu adalah salah satu panglima, selalu di Taktor dari Italia, itu adalah Benito Mussolini, dan lalu ada Miklos Horthy, sebagai asisten Rivas Horthy, dan Ferex Vlazzi, lalu ada Boris Tidia, Joseph Tiso, Antepa, Beric, dan Menerheim, lalu yang terlibat di Blok Sekutu, itu adalah Uni Soviet, Polandia, Cetofakia, walaupun tidak lama sejak tahun 1943, dan Republik Rakyat Tufa, Terus yang mantan kekuatan Blok Poros, ada yang kekuatan Blok Poros, setelah ada pimpinan naik tata dari salah satu raja dari Rumania, itu adalah Rumania, Bulgaria, dan Finlandia, lalu ada bala bantuan dari udara dan laut, yaitu adalah Amerika Serikat, Britania Raya, dan pasokan kemerdekaan Fransis. Lalu apa saja sih pihak terlibat dalam Uni Soviet, nah pihak terlibat di dalam Uni Soviet itu termasuk dari yang aku hitung adalah Dior Gizukov, Konstantin Rokosovsky, dan Krimen Porosilov, dan masih banyak lagi. Dan sebagai penutup, saya harap kalau bila ada kata-kata kesalahan, mohon maaf saya perbaiki, Kalau misalnya itu, ya mudah-mudahan sih tidak ada kata-kata yang pokoknya itu bisa menyakitkan kalian lah yang nonton. Oke, tanpa berlama-lama, kalau itu asalnya kemerdekaan. Terima kasih telah menonton.